Intro Jadi orang tua itu yang paling menyenangkan adalah tiap hari bisa lihat perkembangan sang buah hati Pastinya gitu ya Syarin ya Apalagi ngeliat baby Ray sehat, gak takut ada di dalam satu apa namanya suasana baru gitu ya Ditaruh di air dia ketawa-ketawa aja Belajarnya serenang sudah dari kecil gitu ya Berarti kan ini bayinya bayi sehat gitu dan dia bayi yang happy, menyenangkan sekali ya Diusahakan tetap seperti itu selalu ya Ray Dia gak ada takutnya sih Gak ada takutnya ya Alhamdulillah dong menyenangkan sekali ya Ini tamu saya berikutnya ini juga katanya nih anaknya sudah mulai belajar berenang juga Aku gak heran nanti kalau misalnya anak-anak ini aku mau ke Bali kita berenang aja ke sana Jumplung Gak usah ada pesawat ayah sudah jago berenangnya Ada Tyson Lynch dan Chloe Oh ini Chloe capek Chloe Gak capek Chloe abis dari mana Tyson, apa kabar kau Apa kabar Aku sehat Kau sehat Chloe abis dari mana ini Kebalik Oh kebalik, hai I remember when you were here Oh nice dress High five Thank you high five Tos, come on size Senyum dong Hello auntie Hello kakak, kakak aja Kakak gak apa-apa Hello kakak Mungkin dia bingung Mungkin dia bingung auntie Dia kayak kakak-kakak Gitu, jangan bikin bingung anak kecil Tyson silahkan duduk Terima kasih Halo Halo Come on, duduk Chloe sudah kenal belum sama Baby Ray Baby Ray sudah jago berenang loh Baby Ray can swim Can you swim? I can swim I heard you're taking swimming lessons Iya, sama saya, sama istri Ajakin buat kicking in the water Yang gampang sekarang Yang simpel Yang ajarin kamu sama Melani Ya, lebih Melani Tapi saya juga berdua Tapi dia gak terlalu Apa Mau sekarang Jadi it's a proses Oh it's a proses Pelan-pelan Memang ada anak-anak yang langsung betah di air Rajata pertama kali taruh di air Langsung dia seneng Gak lama ketiduran Aku taruh di ban langsung Iya, benar Kita ngeliatin Oh ini anak betah bang Tapi jangan Apa, tenggelam Iya, jangan Gak di laut sih kita Tiba-tiba udah pergi kemana Tapi Chloe ini Sejak umur berapa tahun Dia diajarin mulai Oh Dua tahun setengah Atau kurang Dia selalu suka main sama istri Ada di belakang Di air ya Sebetulnya Oh betah-betah juga Tuh udah mulai diajarin Nendang-nendang Segala macem Chloe, do you like to be in the water? Ya Ya, it's fun to go swimming Yes, I like swimming Because they said When you're good at swimming You can be mermaid Is that you? Mami Siapa? Her Saudara Oh, saudara Is this pool at your house? Yes, benar That's our house Ya, di rumah kita ya You have a pool at your house? Ya Mami mau Wow, aku punya pala mida Mami mau? Mami mau? Mami mau? Mami mau saya mau pemain basketball kot Tapi dia Suami harus mengalah You can always put whoops on the pool kan? Gak apa-apa juga Betul, belum Betul ya Bareng-bareng juga Chloe, you like swimming in the ocean Or the swimming pool better? Swimming pool Kakak Sarah Chloe kayaknya antara gini Aku pengen tidur Tapi Tyson, kalau aku boleh tanya Seberapa penting menurut kamu Anak itu bisa berenang dan berani Oh, harus Menurut saya Udah dewasa Udah anak kecil Harus belajar untuk berenang Harus Karena banyak ceritanya dari Indonesia Saya udah nyobrol banyak orang Bisa berenang? Oh, tidak bisa Iya, benar Padahal kita dikelilingi oleh laut ya Iya It's penting sekali Safety reason juga sih sebenarnya Kenapa? Safety reason juga Iya, benar Kita dikelilingi oleh laut Dan di Jakarta sering banjir sekarang Jadi penting banget Untuk pada bisa berenang Let's do a quick survey Coba Angkat tangan Kalau bisa berenang Jujur ya Yang bisa dulu ya Yang cowok lebih banyak Ini benar-benar bisa Oke Habis ini kita sudah siapkan bus Untuk membawa kalian semua Ke tempat wisata Ke Pelabuhan Ratu ya Nah, di Pelabuhan Ratu itu kan Arusnya sebetulnya yang deras sekali ya Jadi kadang-kadang Orang Indonesia Banyak yang mereka gak bisa terlalu Gak bisa berenang Mereka berenang disitu Arusnya deras sekali Sehingga susah untuk ngehandle Sehingga mereka bisa keseret Kamu belajar berenang umur berapa Aku agak kurang inget Cuma aku inget Between 3 sampai 5 years Yang ngajarin aku berenang Oma aku First time yang aku bener-bener dilepas Bisa berenang gak Blep-blep-blep gitu ya Terus sekitar umur segitulah gitu Tapi main di air sih Bener-bener aku foto baik Dari awal ya Oh ke bajunya Gak apa-apa Gak apa-apa mau makan Makanya dia segede gini ya Gak apa-apa makan Jangan mau pakai ya Oke ya Gak apa-apa makan Ya bener Dikiranya Marshmallow kali Warnanya cantik Gak pernah ngeliat warna ini Bajuku Atau dia lebih kurang ajar lagi Mau lap tangannya habis makan Kalau Tyson Bisa berenang umur berapa? Saya dulu kira-kira Dah 8 tahun Sudah bisa Ya sudah bisa Oh ada swimming lessons Di sana Australia Jadi yang pertama itu Maaf ya Itu namanya Anjing berenang Jadi ya ya Seperti itu Tapi harus ditidur Oh ditiduran Iya 1 minit Instructor bisa lepas Seperti itu Oh sudah langsung bisa lepas ya Sudah langsung bisa lepas Ini selain berenang Kamu pernah bawa Chloe ke baby spa gak? Waktu kecil Awal-awalnya pernah gak? Awalnya mungkin 1 kali Oke Dikit yang tadi dikasih Apa? Iya kasih untuk Apa? Lebih aman di tangan Sama di leher juga Iya So Tapi Lebih dulu Melanie Oh Melanie Atau pijat-pijat juga Suka bawa Chloe Untuk pijat di baby spa juga Iya Itu juga Melanie juga Itu Melanie juga? Ganti popok Melanie juga Yang kedua Pasti saya lebih harus lakukan Kita harus sebut tangan Untuk Melanie Yang hari ini gak ada disini Sangat wabah Kerjaan ibu ya Tapi gak apa-apa Memang kebanyakan Karena ayahnya bekerja Ibunya mungkin punya Sedikit lebih banyak waktu Walaupun Melanie kerja juga Tapi masih ada Sempetin waktu Untuk bawa Anaknya ke baby spa Belajar berenang juga Tapi memang gitu Yang aku lihat sih Baby spa ini Memang ada bagus Banyak benefitnya Untuk baiknya ya Ngelatih motorik ya Tadi mereka dikasih Dengan ban Terus mereka Kakinya gerak-gerak Otomatis ya Gak harus pake debrief dulu Gak harus Dia muter-muter Pake tangan Itu berarti kita juga bisa tau Apakah motoriknya memang Bisa berfungsi dengan baik Di saat kita taruh Kalau gak bergerak Berarti There's something wrong Itu right Iya benar Sekarang Chloe Kalau berenang Berapa kali dalam Seminggu Mungkin dua kali Kalau ada batuk Susat Kasih tau gak boleh berenang It's all good For the chest Iya benar-benar Iya sering satu kali Satu minggu Satu kali satu minggu Kalau ini Les berenangnya baby ray Once a week Sama Seminggu sekali juga Pergi ke tempat Atau di rumah Pergi tapi Like lima menit Dari rumah sih Tapi gak sama baby Bibi-baby lain Jadi rame-rame gitu Oh rame-rame Maksimum Delapan bayi Atau delapan anak Jadi bisa diawasin Semua Jadi mereka juga Seneng ngeliat Sesamanya Iya jadi interaction juga Iya dong Dan bukan cuma Fun for the baby Aku sih ngerasa Untuk membawa dia Baby spa Berenang atau apa It's fun for me too Karena aku Jadi stay at home mom Dan hiburan dia Jadi hiburan aku juga Karena otomatis Iya benar Ada aktivitas ya Dan aku ikut nyemplung Aku mau kasih lihat Ini satu tayangan Tentang Apa Berenang untuk bayi Yang memang Bagus juga Tapi saya juga gak tau Kalau saya punya anak lagi Saya berani gak melakukan ini Untuk anak saya Karena kita harus tega gitu ya Nyemplungin And see what happens Kita liat tayangannya bareng-bareng ya Mimini 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 Okay Ini Nало Yang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!